Seorang pemuda terpaksa diamankan polisi setelah menjadi bulan-bulanan masa. Sebelumnya ia tertangkap, tangan warga saat mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Darmo, Kali, Surabaya. Tiap pelaku memanfaatkan kelengahan korban karena kunci motor masih menempel. MU, 24 tahun warga asal Banyu Anyar, Prabolinggo, Jawa Timur ini, hanya bisa merinti kesakitan akibat luka lebam dihajar masa. Pemuda pengangguran ini dihajar masa setelah ke Pergok mencuri sepeda motor milik Sarmiti, warga Darmo, Kali, Surabaya. Awalnya, tersangka nongkrong di warung yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian, pelaku melihat motor Sarmiti dengan nomor polisi L6150KR dalam kondisi kuncinya masih menempel. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku akhirnya berusaha mengambil motor tersebut. Namun, belum sempat kabur, aksi tersangka terpergok korban. Sehingga, korban berteriak dan masa pun berdatangan untuk menghajar tersangka. Masih ada di kontaknya. Kemudian, setelah keadaan aman, ia mengambil sepeda motor tersebut dengan menonton. Dan ketika sesaat setelah itu, kemudian diteriaki maling dan kemudian dia dikejar. Dan pada akhirnya, ditemukan juga oleh petugas ketika berada atau patroli di situ. Sehingga, akhirnya diamankan dan dibawa ke Satreskrimporesta ke Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka MU akan dijerat pasal 362 KUAP tentang pencurian. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Krisna Fajar melaporkan. Terima kasih.